selamat datang di channel caturunggas apabila kalian nonton video ini jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys selamat menonton thanks for you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jumpa lagi di caturunggas channel salam sejahtera untuk teman-teman semua di video kali ini saya akan memberikan informasi usaha sampingan terbaru di caturunggas channel dimana kemarin saya sudah membeli sepasang kelinci dan dimana untuk video detailnya langsung saja ikuti terus di caturunggas channel oke teman-teman ini dia kelinci yang saya maksud ya kemarin membelinya di pasar saya hunting ya dan ini dapat satu pasang ini jenisnya anggura ya teman-teman teman-teman memang sudah lama saya ingin betenak kelinci karena memang cukup mudah yang saya pelajari ya untuk bakannya pun tidak perlu beli seperti entok kalau entok pun beli namun bisa dicampur dengan bakan alternatif dan dimana kelinci ini salah satu hobi bisa juga dikatakan sebagai usaha sampingan dan sebenarnya banyak sekali jenis usaha yang dimana maksud kita untuk memenuhi kesenangan kita hobi dan juga untuk mendatangkan nilai ekonomi dan kenapa saya suka sekali untuk kelinci ini dia bentuknya lucu nah ini jenisnya anggura bisa di katakan sebagai kelinci hias dan juga bisa dikatakan sebagai kelinci berdaging pakannya pun cukup mudah untuk pakannya ini adalah daun upijalar ya kawan-kawan jadi bisa memanfaatkan tanaman di sekitar kita untuk daun pisang pun dia mau dimana untuk sayuran sendiri di tempat saya cukup melimpah yang kemarin sudah saya share untuk pakan alternatif entok saya yaitu sawi dimana sawi dari pasar itu cukup melimpah limbah sawi dan juga sayuran seperti kangkung ataupun wortel yang sudah tidak dipakai oleh pedagang bahkan kulit buah pun kelinci ini mau ya jadi itu maksud saya kenapa saya memilih untuk selain beternak entok itu memilih usaha sampingan beternak kelinci dan semoga untuk dua ekor kelinci ini ini satu pasang satu pasang ini bisa berkembang dan nantinya bisa saya share dimana pengalaman saya untuk peternak kelinci ini jadi ini untuk kemarin belinya umurnya saya belum terlalu mengerti dan kemarin tanggal 21 ya nanti saya agendakan kira-kira umur berapa dia bisa berkembang atau masa produktif dan nanti saya akan agendakan untuk perkembangannya mungkin ada teman-teman yang memang ada sama atau ada yang hobinya sama seperti saya ini bisa kita share atau bertukar pendapat lalu kenapa catur unggas ini kan khusus unggas dan videonya tentang kelinci ini kan awal mulai ya kawan-kawan apabila nanti satu pasang kelinci ini bisa berkembang nanti saya akan sendirikan dan kemungkinan insyaallah dan moga-moga bisa membuat channel lagi untuk khusus kelinci nah ini tidak saya janjikan dulu karena memang untuk entok saja itu cukup ini ya cukup repot bagi saya namun semua itu kan kita lakukan dengan model kesenangan atau hobi nah ini jenisnya angguran nah disini banyak sekali ya untuk pakannya ya untuk kelinci ini jenisnya banyak sekali dari tumbuh-tumbuhan bahkan bahkan ini saya pernah memberinya pakan dari bekatul dan campuran sayuran dimana saya membuatkan pakan untuk entok itu saya taruh di wadah itu juga mau untuk kelinci ini sendiri jadi kalau malam selain dari sayuran saya sediakan untuk bekatul dan juga biasanya itu nasi aking yang sudah saya rendam jadi persis untuk pakan entok itu nah itu dia juga mau ya kawan-kawan jadi kelinci ini cukup mudah untuk pakannya dan semoga semakin bersemangat untuk saya mulai usaha-usaha dimana usaha itu cukup dikatakan sebagai penghasilan tambahan dan usaha sampingan disana juga ada entok satu ekor itu saya sendirikan waktu itu memang ini terlalu kecil jadi saya sendirikan sekarang sudah sebesar itu selain kelinci di sana juga ada untuk pembesaran intok 12 ekor yang sudah sering kali saya share untuk teman-teman semua nah ini adalah hobi-hobi saya ya dan ini adalah aktivitas saya di setiap harinya nah ini aktivitas saya memberikan pakan menyemprotkan disinfektan ini tadi sudah saya semprotkan disinfektan untuk lentoknya satu persatu dari gandang sana saya taruh sini itu saya lakukan mungkin satu bulan dua kali dan disini saya sudah memberikan pakan ini sudah selesai makan untuk di pagi hari disini untuk indukannya ini koleksi indukan saya indukan dengan saya baru ada lima ekor satu pejantan dan empat petina yang satunya di dalam nah itu dia nah ini termasuk bisa dikatakan usaha sampingan dan hobi hobi yang bawa hoki ini teman teman jadi ini nantinya juga saya pilih pilih saya tambahkan keindukan jadi yang tidak semua saya jadikan indukan mungkin ada beberapa yang saya jual ini kesibukan saya dan menambah lagi kesibukan untuk beternak kelinci dan memang kalau dikatakan repot cukup repot namun dengan modal kesenangan itu membawa satu apa ya kesibukan yang terbayar dan juga apabila nanti bisa dijual dan menghasilkan uang itu memiliki nilai kesenangan tersendiri dapat penghasilan dari hobi nah seperti itu ya dan disini saya jemur untuk tadi pencabutan bulu entok kenapa saya cabut karena dia sudah bisa mulai terbang jadi itu untuk bulunya pun bisa dijual tersendiri menilai apa maaf memiliki nilai jual tersendiri nah ini untuk kelinci nya kembali lagi oke itu saja ya teman teman dari catur unggas semoga informasi dari catur unggas ini bermanfaat dan mari belajar saya baru memulai belajar untuk tahap beternak kelinci kalau untuk entok saya sudah mulai dari 2017 jadi sudah tahu untuk entok untuk pakanya atau panen kalau kelinci ini baru mulai dan nantinya saya akan menganalisa kira-kira masa produktif dan hasil anakannya berapa keuntungannya berapa seperti itu nah itu saja dari catur unggas cukup sekian jangan lupa subscribe like dan komen di bawah ini serta tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari catur unggas channel dan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati